Dalam video ponsel milik salah satu nelayan, terlihat kapal nelayan di perairan laut ujung genteng Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Menurut pengakuan korban, saat itu ia baru berlayar sejauh 1 km ke tengah laut. Korban juga berniat berhenti untuk beristirahat dan makan. Namun saat itu di bagian mesin kapal dan genset tiba-tiba menyemburkan api, sehingga membakar sebagian badan kapal. Beruntung, saat itu ada sebuah kapal nelayan lain yang dekat dengan korban, lalu menghampirinya untuk menyelamatkan korban. Saat itu korban pun terpaksa menyemburkan diri ke laut dan berenang sejauh 15 meter penghampiri kapal yang lain. Karena kapal nelayan lain tak bisa mendekat, karena kobaran api terlalu besar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu korban dan sebagian badan kapal telah dievakuasi ke pesisir pantai ujung genteng. Parawak badan kapal nelayan ini adalah warga asal Cilacap dan juga Lampung, yang mencari ikan di perairan ujung genteng Sukabumi. Nah selesai kita istirahat, tidak lama ada kendala dari mesin, bau hangus, ya kita cek selang 5 menit mesin itu langsung ngeluarkan api. Jadi kita gugup, ya kita tidak memikirkan barang-barang, entah HP, entah apa yang ketinggalan kita tidak memikirkan, tapi kita memikirkan nyawa. Insan Moana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat